oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel deong cekidot dan di video kali ini saya akan sharing tentang settingan dari kamera nikon d3200 mungkin settingan dari picture control nya jadi kenapa saya buat video ini karena memang banyak sekali request dari teman-teman entah itu dari penonton di channel deong cekidot ataupun di instagram at undercode deproject yang menanyakan tentang settingan picture control atau picture style dari kamera nikon d3200 oke sebelumnya kita tampilkan dulu hasil-hasil dari kamera nikon d3200 kalian bisa cek langsung di instagram ataupun bisa langsung ditonton di video ini nah itu tadi adalah hasil dari foto kamera nikon d3200 dengan settingan atau picture control yang sudah saya custom sebelumnya mari kita lihat settingan apa saja sih yang sudah saya rubah sehingga bisa menghasilkan gambar yang lumayan baik oke untuk settingannya mungkin saya biasa menggunakan iso 200 dengan white balance nya sinar surya langsung mode pelepasan juga single atau tunggal dan ini adalah settingan dari kamera nikon saya yang biasa saya gunakan biasanya saya hanya merubah settingan shutter speed sama bukaan lensanya tergantung dari kondisi di lapangan oke kita lanjut ke fitur kontrolnya ini yang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman yang suka nonton channel deong cekidot ataupun teman-teman di instagram jadi untuk fitur kontrolnya saya menggunakan mode standar dengan settingan yang sudah saya custom tentunya oke kita lihat oke disini saya menggunakan penajaman yang sudah saya custom di angka 9 dan untuk kontrasnya tetap di angka 0 kecerahan juga di angka 0 kejenuhan saya kurangi menjadi min 1 ya dan tingkat warnanya juga tetap di angka 0 jadi ini adalah settingan dari picture kontrolnya oke dan disini saya menggunakan sudah dijelaskan tadi kualitas gambarnya saya biasa menyimpan file raw dan jpeg ini yang nanti akan saya jelaskan kenapa saya menggunakan file raw dan jpeg oke lanjut ke mungkin ke white balance nya disini saya menggunakan white balance dengan sinar surya langsung ini tentunya sudah saya custom white balance nya nah nah berarti saya custom dari tengah ini geser ke kiri dua kali menjadi B2 jadi saya geser ke kiri dua kali menjadi B2 nantinya oke biar kelihatan oke ini adalah keseimbangan putih dengan sinar surya langsung yang sudah saya custom oke terus lanjut apa lagi oke mungkin itu saja settingan yang biasa saya gunakan untuk memotret dengan menggunakan kamera nikon d3200 ini nah jadi untuk alasan tadi kenapa saya menggunakan penyimpanan gambarnya menggunakan mode raw dan jpeg nanti akan saya jelaskan di video berikutnya oke mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk settingan mikon d3200 ini semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jepet thank you selamat menikmati